Intro Intro Itu di video saya udah Caaa Youtuber sama begitu jawab nya pak Jadi siapa melihat videonya pak katanya Oke 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 Untuk kedalaman air itu gimana bos kalau pesalaman air itu saya masih menggunakan sekitar 1 meter lah 1 meter atau 80 cm di tengah itu sekitar 140an di caranan ya terlalu dalam saya pernah itu terlalu dalam itu udangnya rada kurang gimana lebih bagus yang lebih cekat mungkin ada pengaruh kalau kedalaman air dengan ketinggian air ya misalkan tinggi sampai 160 dengan tinggi dengan 140 itu pengaruh di udang bagaimana kalau misalkan kita airnya terlalu tinggi pengaruhnya apa di udang kalau airnya terlalu tinggi itu adaptasi suhunya itu kurang masih penting yang ketek suhu pH itu lebih stabil karena saya nggak pernah nge-lab sih nggak ada dukungan lab setiapnya kalau ada dukungan lab baru bisa lalu komentar ya mungkin boleh sedikit saya jelaskan kenapa beliau tidak tinggi-tinggi airnya karena kondisi bedinding terutama itu kalau airnya terlalu dalam itu akan terjadi stratifikasi suhu jadi ada suhu yang berbeda mungkin kalau kita bisa turun antara suhu di mata kaki dengan di leher itu berbeda nah disitulah untuk menghindari hal-hal supaya tidak terjadi perbedaan suhu yang sangat drastis maka beliau menggunakan kedalaman yang sedang-sedang saja lah 80 cm itu udah ibaratnya itu sangat ideal tapi satu hal lagi 80 cm ini kepadatnya 360 ini luar biasa Pak kita atungin jempol Pak jempolnya besar jadi tidak ada lapisan yang seperti dulu mungkin kita ketahui kalau 100 ekor per meter ke dalam 1 meter cukup kalau mau 200 jadi 2 meter kalau mau 300 jadi 3 meter ternyata tidak bisa seperti itu ya tapi dulu pernah ada satu pemahaman seperti itu karena udang itu berlapis-lapis gitu ya tapi ternyata tidak ya Pak ya menurut saya tidak oh begitu soalnya saya kalau tidak salah itu sekitar 18 petak 18 petak itu akhirnya segitu semua jadi mata-mata di pinggir itu sekitar 1 meter 80 cm 80 cm oh iya sekitar 80 cm 80 cm ya sampai ada yang kincir lepas akhirnya nyambet ke tangguh tangguhnya jempol ya ya itu karena tahun danung ya ya dalam langkah belajar ya tapi saya salut sama beliau walaupun dalam kondisi apapun tetap tersenyum Pak smile terus selalu bersyukur Pak nah itu yang saya salut Pak jadi tidak ada yang rahasia ini betul dan satu hal Pak rahasia yang belum disampaikan beliau Pak tapi mungkin tidak dieksposisi ini ya biar nanti saya bisikan aja di belakang ini belakangnya kondisi 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 oke oke kalau sudah di kalau sudah dikerangkan semua lah saya tidak ada yang rahasia tidak ada yang apa itu tidak ada dan itu beri penasaran ada lagi Pak mungkin ditanyakan Pak Rudy jadi kalau pengalaman kita ya pengalaman kita kumpul Pak kumpul teknisi ya udah serius Pak kemudian jadi beliau menerapkan satu konsep selalu bersyukur Pak nah dia selalu senyum Pak jadi senyum itu sedekah Pak sayang sekarang mungkin ditutupi masker Pak nah jadi sedekahnya sekarang dalam bentuk yang lain gitu Pak kemarin waktu mau kita konfirmasi yang 500 itu yang kolam panjang kalaupun Bos Nondor Bos ini mau kopim masih nih ini masalah kolam panjang ini tebal 500 bagaimana ini aman apa enggak oh masih aman nah nanti keluarnya 590 masih aman oh kita ya tenang lah kalau sudah kopim masih iya ya gitu jadi kita selalu ikuti terus pokoknya jadi terima kasih teman-teman jadi yang namanya di udang itu tidak ada orang bentar kita itu belajar dari pengalaman nah nah pas kebetulan model ini lagi bagus lagi bumi ya kita ikuti lah nanti entah itu siklus depan siklus kapan lagi itu mungkin beda lagi itu ya kita enggak tahu yang jelas terakhir ya yang yang lagi bagus seperti sini bakteri dalam alhamdulillah itu kemarin yang menggunakan sistem-sistem itu itu hampir ada 70 kata itu hampir enggak ada yang gagal 70 kata ya hampir enggak ada yang gagal hampir enggak ada yang gagal ya ada 1-2 tapi kan ya hampir 90% boleh enggak saya ungkapkan apa yang rahasia yang terakhir itu ya boleh jadi kita yang paling benar-benar ya mudah-benar bisa kita tiru semua ya rahasia yang paling utama beliau kemarin kan mengupload ini pak 28 gram eh 28 gram 28 nari 4 gram wih apa tuh rahasianya rahasianya adalah ini rupanya pak beliau lagi ngemasin beras kemudian beras beras ini kemana akan disempuruhin ke olama pak gitu ya ternyata dinaikin ke pick up berasnya itu dan beliau keliling alhamdulillah beliau bersedekat memberikan santunan beras bagi yang betul-betul membutuhkan nah ini salah satu hal yang patut kita acungi jempol dan kita biru-biru ya betul jadi konsepnya adalah bersyukur bersyukur lain syakabtum lalajid dan aku meraih kapal itu inna azabila sadid gitu kata beliau jadi barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah maka nikmatnya akan ditambah tapi kalau tidak bersyukur azab Allah sangat pedih beliau katakan demikian pak dan harus selalu tersenyum harus bahagia kenapa tuh bahagia dulu apa suku saya dulu kata dia bahagia dulu pak itu itu kuncinya yang mungkin dengan mas siapa ini pak mas luman mas luman masuk juga sayang nanti jadi kameraman terus luman 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 ada lagi mungkin saya juga masih betah ini iya saya juga masih betah ini biar-biar yang lain udah semuanya udah semuanya demikian tadi bincang-bincang spesial kita dengan bos mondol ya di pantai bokong ini puring dimana kolamnya sekarang sudah beroperasi 17 17 kolam dengan kepadatan 360 ekor per meter luar biasa kita doakan semoga sukses dan semoga tertular kepada kita semua amin amin kita dengan bos mondol seputar kiat-kiat dalam budidaya udang faname apabila video ini berguna silahkan di share dan jangan lupa dan pastikan like subscribe dan juga di komen terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses seolah cepat salam seolah pulah salam pulah pulah me